Setelah itu Good People, usai sidang putusan Mahkamah Konstitusi, sejumlah pemimpin partai bertemu. Sejumlah partai pengungsung paslon 01 dan 03 sedang menimbang apakah akan menjadi koalisi atau oposisi. Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan yang diajukan pasangan calon 01 dan 03 Senin kemarin. MK menilai pernyataan para pemohon seluruhnya tidak beralasan menurut hukum. Usai keputusan tersebut, sejumlah tokoh berkumpul di kediaman Megawati Soekarno Putri, termasuk calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan para ketua umum partai pendukung selasa sore. Pertemuan seluruh ketua partai pendukung paslon 03 di rumah kediaman Megawati membahas langkah berikutnya partai politik pengungsung Ganjar Mahfud. Dan ini belum putus ya. Jadi belum tentu semua katum tadi, termasuk ibu, menerima putusan itu Pak? Nah itu kan sudah final itu. Tapi untuk langkah partainya maksudnya untuk ke arah oposisi gitu Pak mungkin Pak? Nah itu yang sedang kita bicarakan. Jadi saya nggak bisa membicarakan hal ini karena ada di antara kita yang wajib untuk sebagai speaker, sebagai pembicara yang harus melakukan sesuai dengan mekanisme kerjasama politik kita ini. Sementara sebagai partai pengusung pertama Anies Baswedan maju dalam Pilpres, Nasdem menerima keputusan MK. Hal tersebut karena menjunjung tinggi demokrasi dan bangsa sebagai negara hukum. Kita boleh bertikai satu sama lain di dalam kompetisi yang sedang berlanjur. Tapi ketika kompetisi selesai, kita harus menghargai. Yang kalah menghargai yang menang, yang menang apalagi. Disinilah keteladanan para elit bangsa ini diperlukan. Usai putusan MK, menarik ditunggu seperti apa pergerakan partai politik pengusung Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud? Apakah merapat ke kubu pemenang atau justru memutuskan menjadi oposisi? Dalam beberapa hal, saya kira PDIP dan PKS mungkin masih mempertimbangkan partainya untuk masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Namun dua partai besar lainnya seperti Nasdem dan PKB, saya kira partai itu akan masuk ke dalam pemerintahan. Karena kedua partai itu merupakan partai politik yang adaptif dan kemudian mampu untuk bersinergi dengan partai politik manapun. Prabowo Gibran didukung sembilan partai. Empat di antaranya lolos ke parlemen di Senayan. Tambahan dukungan dari partai yang memiliki kursi cukup banyak di Dewan Perwakilan Rakyat diprediksi masih menjadi incaran untuk perkuat perwakilan pemerintah di DPR. Rifki Rizki Ansori melaporkan untuk NET.